Pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemilihan Umum KPU semalam mengumumkan hasil final rekapitulasi suara pemilu 2019, baik untuk Pilpres maupun untuk Pilek. KPU pun kini dijaga ketat. Kita langsung saja bergabung dengan rekan kita, Nadine Utomo, dari depan gedung KPU Pusat Jakarta di Jalan Imam Bonjol. Ya Nadine, bagaimana suasana di depan gedung KPU saat ini? Ya Sarah kami memantau sejak pagi tadi bahwa untuk suasana ataupun kondisi terkini di depan gedung KPU RI Imam Bonjol, Jakarta Pusat masih tergolong kondusif. Kami disini memantau bahwa untuk petugas baik dari polisi maupun TNI ini masih dalam kondisi siap-siaga yaitu berjaga di sejumlah titik. Tadi juga kami memantau bahwa untuk BRI MOB dari Polri ini juga sudah memetakan di mana mereka harus berjaga. Perlu diketahui bahwa ada 4 ring atau 4 lapis pengamanan di KPU RI hingga pengumuman rekapitulasi selesai pun untuk pengamanan ini masih juga digelar. Yang pertama adalah di dalam gedung KPU RI, yang kedua adalah di sekitar area sekitar pintu masuk KPU RI karena jika Anda memasuki gedung KPU RI ini akan dijaga ataupun Anda harus melewati metal detector terlebih dahulu. Dan perlu diketahui bahwa untuk depan Jalan Imam Bonjol ini masih berada dalam kondisi steril, artinya pihak yang dapat memasuki kawasan Imam Bonjol hanyalah pihak-pihak tertentu, baik itu kepolisian, TNI, pegawai KPU RI, warga setempat dan juga untuk pihak-pihak media masa ataupun untuk wartawan. Kemudian yang ketiga adalah ring ketiga adalah lapisan di luar depan Imam Bonjol dan yang keempat perlu diketahui bahwa tidak hanya depan KPU saja yang dijaga oleh petugas pengamanan, baikpun dari tim Sabara, BRI, MOB, TNI, Polwan dan juga kami memantau masih ada sekitar 2.200 petugas yang sudah dikerahkan sejak pagi tadi namun juga kami memantau bahwa di Suropati, di Graha Mandiri ini adalah titik-titik yang juga dijaga di area sekitar KPU RI. Namun tidak berhenti di situ saja, Sarah, bahwa untuk pengamanan khusus untuk pemilu 2019 bahwa pemerintah melalui kepolisian Republik Indonesia ini tidak hanya fokus pada KPU RI namun juga pada 4 titik vital yang pertama KPU RI, yang kedua adalah gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta Selatan yang ketiga Istana Negara kemudian dari total 4 ini kita melihat bahwa ini akan dijaga melalui kerja bergilir ataupun kerja shift karena nantinya petugas atau pasukan yang berada di sini ini akan kemudian bergeser ketika jamnya sudah melewati ataupun sudah habis kita juga melihat bahwa selain dari 4 titik vital kemudian polisi juga mengamankan di sekitar fasilitas umum masyarakat baik dari mal, tempat perbelanjaan, pasar, stasiun maupun halte ini semua untuk mengamankan bagaimana proses pemilu dan juga bagaimana untuk proses preventif ataupun antisipasi jika ada masa-masa yang dikerahkan dengan kondisi yang tidak menguntungkan dan bisa dilihat jika lihat belakang saya ini adalah peralatan dari Brimob Polri ini merupakan tas yang berisi alat untuk pengamanan yang nantinya akan dipergunakan jika ada masa yang datang ke KPU RI kembali ke Anda Sara baik terima kasih Nadine Utomo atas laporan langsung Anda dari gedung KPU di Imam Punjol